bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab berusulullah kita masuk ke pelajaran yang ke 22 pelajaran yang ke 22 dari kitab berusulullah kita masuk ke pelajaran ke 22 bisa dibuka di kitabnya di halaman 153 pelajaran ke 22 apa yang akan kita pelajari disini ini adalah ringkasan dari pelajaran, beberapa pelajaran sebelumnya 18, 19, 20 21 diringkas di pelajaran yang ini disini akan kita pelajari tentang halatu al-mudari'i assalamualaikum halat keadaan-keadaan al-mudari'i fi'il mudari'i yang tiga jadi fi'il mudari'i itu punya tiga keadaan apa saja yang pertama keadaannya ketika dia marfub kemudian keadaannya ketika dia mansub dan keadaannya ketika dia majizum majerur ada? tidak ada fi'il tidak bisa majerur ya jadi fi'il mudari'i itu bisa marfub bisa mansub dan bisa majizum apa itu marfub? yaitu ketika dia tidak dimasuki oleh adawat an-nasibah atau al-jazimah masih ingat apa itu an-nasibah dan al-jazimah? ya an-nasibah itu adalah jadi perlu kita ingat dulu apa saja itu adawat an-nasibah dan saudara-saudara baik adawat an-nasibah ini tidak bisa di zoom an-nasibah itu adalah an-nasibah masih ingat ya insyaAllah ya an-nasibah jamannya adalah an-nawasib itu adalah kuruf-kuruf yang memansubkan an-nawasib kemudian ada al-jazimah ini huruf-kuruf yang men-menjazamkan jamannya al-ja-wazib nah jadi ada dua nih jadi kapan suatu fi'il fi'il modari dikatakan dia mansub maka ketika ada nasibah yang memasukinya nasibah contohnya lan an saudara-saudaranya dan kapan dia dikatakan majizum ya ketika masuk al-jazimah apa contoh al-jazimah disini lam lama dan seterusnya dan kemudian kapan dia marfu ya ketika tidak ada nasibah dan ada jazimah kalau tidak ada kedua ini maka dia dinamakan marfu jadi keadaan aslinya tidak ada yang mempengaruhinya tidak ada lan tidak ada lam kalau tidak ada lan tidak ada lam atau sedar-sedar dari lam lam dan lan maka dia tetap dalam keadaan awalnya yaitu mar marfu jadi keadaan dari suatu kata dalam bahasa Arab adalah selalu marfu jadi dia tidak akan berubah-ubah rokatnya kecuali ada an-nasibah atau al-jazimah yang memasukinya jelasnya sekarang kita lihat disini hamidun yadzhabu domir apa disini domir huwa domir huwa hamidun itu domir huwa huwa yadzhabu itu kalau dalam keadaan marfu karena tidak ada apapun yang mempengaruhinya disini maka dia tetap dalam keadaan marfu huwa huwa yadzhabu nah kan tapi ketika dia kemasukan lan maka yadzhabu tadi berubah menjadi yadzhaba jadi apa tandanya disini tanda apa namanya tanda mansuknya tanda mansuknya adalah fat fatha ya kemudian atulabu yadzhabuna yadzhabuna domir apa domir hum domir hum kalau kemasukan lan jadi lan yadzhabu mana tandanya disini tanda mansuknya yaitu hasfun hasfun nun kemudian lan tadhaba fatha kemudian lan yadzhabna mabni mabni lan tadhaba fatha lan tadhaba fatha nah berarti kita simpulkan fiil mudare kalau mansuk dia tidak akan keluar dari berapa kondisi tiga kondisi ya ada tiga kemungkinan fiil mudare kalau dia masuk atau ada tiga tanda ya yaitu ya mansuk dengan fatha mansuk dengan hasfun senun dan mabni hanya ada tiga keadaan ini jadi kapan dia fatha ketika domir huwa lan yadzhaba lan tadhaba domir hiya atau domir anta kemudian lan tadhaba domir anta kemudian lan azhaba domir ana lan azhaba domir domir nahni di tiga kondisi fatha itu adalah ketika domir-domir yang kita sebutkan tadi sama seperti di pelajaran sebelumnya lam sama lan itu kurang lebih sama beda di fatha sama sukun saja jelas ya gampang insya Allah ini jika kita perlu ingat-ingat apa saja tanda kemudian mudare juga begitu mudare majizum juga begitu kalau dia majizum pertama majizum dengan sukun majizum dengan haspun nun kemudian dengan sukun mabeni kemudian dengan sukun haspun nun haspun nun kemudian mabeni sukun dan sukun berarti il mudare kalau dia majizum maka dia memiliki tiga tiga keadaan pertama dia majizum dengan sukun itu yang paling banyak kemudian dia majizum dengan haspun haspun nun kemudian dia majizum dengan mabeni jadi jadi dikatakan majizum dia tetap mabeni tiga keadaan fiil mudare nah ini yang dimakan tiga keadaan fiil mudare tadi kalau dia mansub ada tiga keadaan kalau majizum ada tiga keadaan mansub dengan fathah kapan itu domir domir tadi penuh haspun nun kapan itu ketika fiil yang tiga itu kita ambil tiga contohnya itu kemudian mabeni kapan ketika domir hudna sama antun begitu juga ketika dia majizum punya tiga keadaan tiga kemungkinan dia majizum dengan sukun majizum dengan haspun nun atau dalam keadaan mabeni jelas ya tidak akan keluar dari tiga kondisi ini kalau ada lam nanti kelam kemudian ditambahkan film mudori apa saja disitu maka film mudori tersebut tidak akan keluar dari tiga keadaan ini ima dia sukun haspun nun atau mabeni yang perlu kita ingat saja adalah kapan dia sukun kapan dia haspun nun kapan dia mabeni kembali kepada domir-domir tadi sukun kapan ketika domir ini domir ini domir ini yang lima tadi ya kemudian kapan dia haspun nun yaitu ketika tiga domir kemudian kapan dia mabeni yaitu ketiga dua dua domir kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya ya di pertemuan sebelumnya nah ini dia ya yang ini ini perlu diingat disini jadi sukun kapan domir ini anah-anah wahi anta haspun nun kapan anta anti antum dan hum kapan mabeni huna dan ini jadi akan keluar dari tiga kondisi ini ini kalau dalam keadaan majizuk keadaan masuk ya tinggal dirubah saja menjadi fatah yang pertama baik kemudian yang marfu marfu itu kita katakan tadi kalau tidak ada lam tidak ada lam maka dia marfu kalau dikatakan apa tanda marfu nya tanda marfu nya adalah dom doma kemudian tanda marfu nya subutu anun kemudian ini tanda marfu nya doma ini tanda marfu nya ini tidak ada ini tidak ada ini tidak ada tandanya kita katakan dia mabeni maksudnya dia walaupun kemasukan ada lan ataupun ada lan atau ada lang ini dia tetap tidak akan berubah ya zabna ya zabna ya zabna mabeni sama domir apa tadi anturna anturna juga begitu dia mabeni tadabna 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 tapi kalau yang lain berubah-ubah tapi kalau ini tidak makanya dinamakan mabeni baik kemudian antar tadabu apa tanda marfu nya tanda marfu nya adalah doma dan antum tanda marfu nya apa subutu nun anti terus hubutu subutu nun kemudian azhabu doma nasabu doma berarti fiil mudare kalau dalam keadaan marfu punya tiga kondisi marfu dengan apa dengan doma kemudian kalau tidak dengan doma maka dengan subutu anun kalau tidak dengan subutu nun maka mabeni ada tiga kondisi ya tiga kondisi ini ini ringkasannya ya ini saja dihafalkan ya ini saja kita hafalkan ya cara menghafalnya gampang saja disini kita ingat saja kalau subutu nun itu hanya ada di marfu saja kita lihat gas busarnya sekarang jadi marfu ini kebawahnya semua marfu dan terkumpul disini doma subutu dan mabeni kapan dia doma ya lihat saja doma ketika domir buah ketika domir hiya domir anta dan domir ana kemudian domir nahnu ada lima itu itu lima-limanya doma kemudian subutu nun kapan subutu nun ketika domir hum domir antum domir apalagi domir anti mana anti anti ya tiga domir itu dia subutu nun sisanya sisanya berarti mabeni adu amir talib adu 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 huna dan huna dan antun jelas ya yang perlu kita ingat itu marfu dengan doma mensub dengan fatha kemudian majesum dengan supun itu intinya baru kemudian kita katakan marfu itu dengan subutu nun juga marfu dengan subutu nun kemudian mansub dengan hasfun nun majesum dengan hasfun hasfun nun gitu ya jadi marfu itu ada dua tanda kalau di doma atau subutun subutun nun kalau mabeni kan gak keliatan tandanya karena dia tetap gak berubah berarti gak ada tandanya kalau mansub ada dua tandanya fatha dan hasfun nun majesum juga ada dua supun dan hasfun hasfun nun jelas insya Allah sampai sini ya hanya perlu diingat diingat saja disitu intinya yang ada di kotak ini saja yang ada di kotak paling bawah ini saja intinya tinggal diingat ingat saja domah kapan sebut nun kapan mabeni kapan fatha kapan hasfun nun kapan domirnya apa saja domah domirnya apa saja sebut domirnya apa saja mabeni apa saja fatha begitu juga hasfun nun juga begitu dan seterusnya jelas insya Allah ya time hanya ini saja pelajaran yang ke-22 insya Allah kita lanjutkan di pelajaran yang ke-23 dan pembahasan yang baru insya Allah ini pembahasan tentang alamat ilmu halat al-mudari as-salat insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita akan membahas panjang lebar di luar kitab ini yang membahas tentang khusus untuk membahas ilmu ini yang bisa kita sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati